Sebuah terobosan baru dalam dunia energi terbarukan telah muncul, dan kali ini, sumber energinya berasal dari gelombang laut yang tak termanfaatkan sepenuhnya. Dengan memanfaatkan prinsip pemompaan jantung manusia, seorang anak lelaki terinspirasi untuk menciptakan konverter energi gelombang yang mengubah gerakan rotasi menjadi listrik. Teknologi ini telah menjalani 40 tahun penelitian hidrodinamik yang intens, memungkinkan desain yang ringan, dan biaya rendah untuk memaksimalkan kapasitas pembangkitan. Dengan dimensi yang relatif kecil, konverter ini memiliki tinggi 19 meter dan lebar 9 meter, namun mampu menghasilkan hingga 300 kW daya. Salah satu keunggulan teknologi ini adalah kemampuannya untuk beroperasi bahkan dalam kondisi laut yang paling keras. Dengan sistem kontrol fase baru, konverter dapat disesuaikan untuk merespons berbagai kondisi cuaca, termasuk badai. Bahkan, dalam kondisi badai, konverter ini tetap efisien dalam menangkap energi gelombang dan memperkuat gerakan untuk menghasilkan listrik. Dengan potensi untuk membentuk peternakan energi gelombang berskala besar, konverter ini membuka peluang baru dalam industri energi terbarukan. Dengan sumber energi yang tak terbatas dan ramah lingkungan, konverter energi gelombang ini dapat menjadi langkah besar menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi kita semua. Semoga Indonesia bisa membuat teknologi seperti ini, karena Indonesia mempunyai laut yang luas dan sesuai dengan visi misi Gibran yang ingin membuat energi hijau.